Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak buruk bagi bisnis di sektor properti. Turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang nyaris kati 15.000 rupiah berdak pada turunnya pembelian rumah, baik subsidi maupun komersil. Dampak pelemahnya nilai tukar rupiah dirasakan oleh bisnis di sektor properti. Wakil Ketua Bidang Riset dan Hubungan Internasional DPD Rai DKI Karta, Chandra Rambe mengakui, pelemahan rupiah saat ini berimbas di sektor properti. Bank Indonesia diprediksi akan menaikkan bali suku bunga acuan yang berimbas pula naiknya suku bunga kredit. Naiknya suku bunga kredit khawatirkan menurutkan minat pembelian properti masyarakat. Sementara itu terpuruknya rupiah, sejumlah perbankan seperti Bank Tabungan Negara dipastikan akan menaikkan bunga kredit meski melihat situasi terlebih dahulu. Memperkirakan BI akan mengambil kebijakan kenaikan suku bunga. Apabila kenaikan suku bunga terjadi, akan berdampak kepada kredit konstruksi, kredit KPR. Nah kalau kredit KPR naik, nantinya tentu konsumen kita akan berkurang karena daya beli akan menurun. Kira-kira itu dampaknya. Ya pasti saya sih mengkredisi bunga akan naik ya. Kalau bunga kredit bank naik kan tidak mau, itu pasti akan naik, itu pasti akan naik walaupun tinggal waktunya aja. Kita sih nggak ingin langsung naikkan, pasti kita akan khawatir juga nanti terjadi malah daya beli udah turun, kita naikin lagi, tetap ke NPL juga. Jadi kita pasti hati perbankan untuk mencikapi kenaikan bunga. Kalangan pebisnis properti berharap pemerintah khususnya Bank Indonesia untuk menahan menaikan suku bunga. Setelah itu ada insidif yang diberikan kepada pelaku bisnis hingga memperluas relaksasi kebijakan loan to value dengan DP 0%. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, iNews, melaporkan.